Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Tinggi punyamu, maka kandamu, kuipu tak kalamu. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. 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 Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. 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 Naga secara utama sebagai iblis Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Berusaha untuk menghancurkan, dikatakan segera sesudah perempuan itu melahirkannya, seorang anak laki-laki yang kemudian dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Itu adalah iblis yang bekerja melalui Roma kekafiran yang berusaha menghancurkan Kristus. Ini kita bisa lihat peristiwanya juga di dalam kitab Matius fasal 2 ayat 16 sampai 18 Bapak-Ibu sekalian. Musuh utama Allah Bapak-Ibu dan manusia ini bekerja melalui lembaga-lembaga politik dan agama untuk mencapai tujuan-tujuannya. Tentang kekuasaan binatang ini kita diberitahu bahwa naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Wahyu fasal 13 ayat yang kedua. Bapak-Ibu surah-surah aku yang kekasih, nubuatan ini digenapi dengan tepat ratusan tahun kemudian ketika Kaisar Romawi Konstantinus memindahkan ibu kotanya dari Roma ke tempat yang kemudian disebut Konstantinopel di jaman Turki modern. Hal ini Bapak-Ibu menyebabkan kekosongan kekuasaan di bekas singgah sana atau tempat kedudukan para Kaisar, kota kekaisanan Roma. Jadi dengan demikian Roma kafir memberi binatang itu tempat kedudukannya atau ibu kotanya. Isaac Bagus menyatakan, dengan memindahkan tahta kekaisaran Roma ke Konstantinopel, dikatakan Konstantinus memberi jalan bagi uskup Roma untuk meninggikan dirinya di atas semua manusia di bumi dan di atas Allah surga. Ini terdapat dalam buku yang berjudul The Infinity Importance of the Obedience of Faith and Obspiration from the World Terdapat di dalam halaman 16 yang dikutip dari Leroy Edwin Fromm The Prophetic Faith of Our Fathers Jilid yang ketiga halaman 213 Bapak-Ibu surah-surahku menurut Thomas Hobbes Dikatakan kepausan tidak lain adalah hantu kerajaan Romawi yang telah meninggal keduduk-duduk bermahkota di atas kuburannya. Ini terdapat dalam Leviathan, dalam New York Oxford University Press tahun 1996 di halaman 386. Surah-surah sekalian, analisa atau analisis yang cermat mengungkapkan bahwa Binatang laut di Wahyu fasal 13 adalah kekuatan agama murtad yang muncul dari Roma dan menjadi sistem penyembahan dunia. Ini Wahyu fasal 13 ayat 3 dan 4. Bapak-Ibu sekalian, binatang ini bukanlah manusia. Itu adalah organisasi keagamaan Yang telah menggantikan kebenaran firman Allah dengan keputusan manusia. Kita baca dalam kitab Wahyu fasal 13 ayat 1 dan 6. Dikatakan Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk sepuluh dan berkepala tujuh. Di atas tanduk-tanduknya terdapat sepuluh mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ayat yang ke-6 Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya. Dan semua oh dan semua mereka yang diam di surga. Bapak-Ibu surah-surah aku yang kekasih. Kata kunci apakah yang digunakan untuk mengidentifikasi kuasa binatang itu? Kata kitab suci mendefinisikan penghujatan dalam Yohanes 10 ayat 33 dan kitab Lukas 5 ayat 21 dengan dua contoh Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama, seseorang yang berpura-pura atau mengaku sebagai Tuhan. Dan yang kedua, seseorang yang mengklaim memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Bapak-Ibu sekalian, tuduhan-tuduhan ini tidak adil karena Yesus benar-benar Allah. Dan oleh karena itu, memiliki hak untuk mengampuni dosa. Kepausan Roma memiliki dua doktrin khas yang disebut kitab suci sebagai penghujatan. Pernyataan pengakuannya bahwa para imamnya memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Dan bahwa paus dikatakan memiliki hak preregatif Allah di bumi ini. Inilah yang menjadi pelajaran kita pada saat ini Bapak-Ibu sekalian. Dan Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri pelajaran kita pada saat ini dengan bersatu di dalam dua. Bapak yang di surga, kembali kami bersyukur untuk kasih Tuhan. Berkat Tuhan boleh menjadi bahagian kami. Melalui pelajaran ini, kami boleh diberikan gambaran untuk boleh memahami siapakah binatang yang disebutkan di dalam kitab suci yang melambangkan lawan dari kebenaran firman Tuhan atau musuh dari Yesus Kristus. Yang juga secara otomatis menjadi musuh bagi setiap umat-umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak yang di surga, biarlah kiranya urapan roh kudus Tuhan membantu kami agar kami boleh ditolong untuk memutuskan tetap memilih menjadi pengikut Yesus. Bapak yang di surga, Tuhan berkati seluruh pemirsa yang turut bersama-sama dengan kami belajar firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang menguatkan mereka, Tuhan yang memberkati setiap langkah aspek kehidupan mereka. Kiranya, Tuhan boleh mengizinkan kami untuk bertemu kembali dalam seri pelajaran yang selanjutnya, di mana kami boleh sama-sama tetap belajar akan firman Tuhan. Mohon ampun segala dosa selan kami Bapak, kendak mulai yang terjadi dalam hidup kami, kami persembahkan doa peronan kami ini hanya melalui anakmu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Amin.